Pemerintah Kabupaten Tanjung Cabung Barat resmi membuka pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebanyak 2.196 formasi P3K tersedia. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kabit Pengadaan Status dan Informasi Kepegawaian Siti Rahma Husin. Pada tanggal 19 September kemarin, Kemenpan RB telah resmi membuka pengumuman calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebanyak 2.196 kuota P3K tersedia. Dari 2.196 formasi tersebut, terdapat 3 formasi, diantaranya tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Dalam kesempatan ini, Kabit Pengadaan Status dan Informasi Kepegawaian Siti Rahma Husin saat dijumpai di ruang kerjanya menjelaskan bahwa 2.196 P3K yang dibuka saat ini, tentunya ada beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi, terutama bagi para tenaga honorer di 3 formasi tersebut. Karena dari 3 formasi yang dibuka tersebut, terdapat formasi umum dan formasi khusus. Formasi khusus yang dimaksud para tenaga honorer, sedangkan formasi umum merupakan formasi yang tidak honorer atau bekerja di lingkup Pemkap Tanjung Cabung Barat. Adapun jumlah formasi P3K, yakni sebanyak 2.196 formasi, yang terdiri dari tenaga guru, 1.635 formasi dengan rincian, formasi umum 1.595 formasi, formasi disabilitas 40 formasi, tenaga kesehatan 523 formasi dengan rincian, formasi umum 101 formasi, formasi khusus 418 formasi, dan formasi disabilitas 4 formasi, sedangkan tenaga teknis 38 formasi dengan rincian, formasi khusus 30 formasi, formasi umum 8 formasi. Selain itu juga dapat dilihat dari website resmi milik BKPSDM Tanja Barat, bkpsdm.tanjabarkap.go.id untuk penerimaan 2023 ini di Kabupaten Tanjung Cabung Barat itu sebanyak 2.196 formasi B3K. Ada tenaga guru, tenaga teknis, dan tenaga guru teknis dan kesehatan. Lebih lanjut, Rahma menghimbau kepada masyarakat, terutama bagi para tenaga honorer untuk tetap waspada, dan jangan percaya oknum yang memanfaatkan momen untuk dapat lulus P3K, sebab proses penerimaan P3K akan dilakukan secara transparan, serta terdapat ujian CAT, dan pastikan menerima informasi lengkap dari kantor BKPSDM Tanja Barat. Surya Kurniawan, JAK TV melaporkan.